Ini tuh udah kayak gak perlu dipertanyakan lagi Kalau misalkan kalian lihat dari foto yang ini Disini menjelaskan bahwa Si Zeiss itu ngebikin instastory Dengan seseorang Maksudnya menuju Maksudnya Maksudnya sebagai seseorang ini sebagai objek Lalu si orang ini tuh ditutupi mukanya Dari samping bisa kalian lihat Ini menunjukkan dia menggunakan kacamata Karena disininya keliatan hitam tuh Nah disininya keliatan kan hitam kan Nah ciri-cirinya itu pertama Kacamataan Oke kacamataan Terus sekarang kita Runtutkan Siapa aja sih pro player yang menggunakan kacamata Pertama itu ada cewek Cuman cewek disini gak bisa masuk Maksudnya gak lolos Dari seleksi Karena apa? Karena badannya tuh terlalu besar Iya memang Di SG-nya anak-anak onik Kita gak ngeliat cewek lagi liburan di Bali Cuman ini badannya terlalu besar Buat ukuran cewek Oke Lalu yang kedua Ada Rashi Arga Atau kembarannya cewek Mungkin badan dia sama badannya anti-meg itu mirip-mirip Dan dia pake kacamata Namun Namun Kalau sekalian kalian lihat Rashi ini lagi Liburan dia guys Dia lagi liburan sama anak-anak onik Yang artinya Di waktu yang bersamaan Ini itu gak mungkin terjadi Nah tengok Bahkan dia tuh dari 11 jam lalu Tuh dia bahkan lagi naik motor-motoran sama Sasa Sama Kiboy Sama Rian Itu gak mungkin Rashi ya guys ya Karena kalian tuh liat Dia lagi liburan di pantai Lagi bla 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 Sekarang balik lagi ke Lambe Moba Abis cewek Rashi Lalu Siapa lagi pake kacamata Kayaknya udah gak ada ya Semua yang pake kacamata tuh rata-rata anak onik Mungkin dia anak-anak terigo Mamo Wah ini udah gak usah dimasukin lah Soalnya dari kulitnya aja Bukan Bukan berarti gue bilang Mamo itu gimana Cuman ini kulitnya gak selaras Sama badannya juga Mamo gak kayak gini Lalu Apa tujuannya Mamo Main sama Wan Atau main sama anak-anak kivos Gak ada kan Dan seperti yang kita tau Mamo itu tinggal di GHA terigo sekarang guys Sekarang kita berdahalai Siapa player yang menggunakan kacamata Laraji Whisking Whisking itu bisa sebagai Acuan lah Cuman Cuman Ini Gue bisa yakinkan dari Potongan rambutnya guys Ingat-ingat potongan rambutnya ya Sekarang kita liat Whisking Potongan rambut Whisking dari samping itu Seperti ini Ingat Ya Seperti ini Dan telinganya pun liat Seperti ini Sedangkan ini Potongan rambutnya Seperti ini Dan telinganya pun Seperti ini Warna kulitnya juga Bisa kalian ingat Oke On my way Gak Gak mungkin On my way terlalu jauh guys On my way terlalu jauh Ini sudah bisa dipastikan Onyx Anti-Mage Gue sebagai Idil Sirtibik Yang Hampir 2 tahun lah Bersama Onyx Anti-Mage Mengenal betul Bagaimana ukuran Tubuh dia Dari Masa Kecil Kenapa gue bisa bilang Masa kecil Karena dulu tuh Dia kurus Aduh Gak ada fotonya disini Dia tuh kurus guys Gue tau betul Perkembangan Anti-Mage Seperti apa Dari yang Seperti ini Oke Menuju Ke Bukan Menuju Seperti ini Lalu Menuju Lagi ke Aduh gak kedatangan Cok badannya Mana ya Udah gak ada lagi guys Foto Anti-Mage Itu mana Cok Nah Ke sebesar ini Kalian bisa perhatikan lah Gue tau betul Perkembangan Anak gue Anjay Si kecil aktif Ya bun Mana Max Heo Max Heo Kita lihat dari sini aja sih Guys Perkembangannya Dari foto dia Sebelumnya tuh Dia tuh kurus Tengok Disini mulai Sedikit Membesar Tuh Ini tuh masih kayak Sedikit-sedikit Membesar lah Ini Masih Gak terlalu signifikan Yang tadi Sama Ini di hari yang sama Ini Bisa kalian lihat Ini sudah membentuk Kayak donkki Donkki Udah kayak donkki Kalian perhatiin deh pelutnya Itu tuh udah kayak Lagi ngandung Anjing Tau gak sih Itu udah kayak Dua bulan Kayaknya Tiga bulan Segede gini nih Ini tuh udah kayak ngandung Itu MPH sentiga Lalu ke MSC Wah anjing Dia sih tahan nafas Kuat banget ya Babi Sumpah Ini dia tahan nafas Cok Gak mungkin kayak gini Gak Tahan nafas Anak tai Tahan nafas Dia guys Tahan nafas Bangsa Bangsa Gue kena Gue kena tipu-tipu Wah Anjing Cok Wah gak bisa guys Ini Gak bisa dipercaya Cok Gak bisa dipercaya Snapgramnya Oh dan dia gak ikut Dia gak ikut Sama anak-anak ini guys Gak ikut sama Anak-anak Ony Ya jadi bisa dipastikan lah Bahwa misalkan Ini anti-image Meskipun Gue tidak bisa Memberikan bukti Di badannya Oh Maxil Fanbase Mari kita lihat Perkembangan Si kecil Lihat guys Dulu tuh dia tuh kurus Anjing Tau gak sih kurus Si tulangnya tuh Masih keliatan Cok Terus ini Ambil sentiga Sudah mulai Ya berisi Cabi-cabi Jamaj Dan ini 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 Udah lah Udah lah No comment gue anjing Tai sama ini juga Fotonya bagus-bagus Babi Udah We lost Kita kehilangan Jejak Max Heo SG-nya Tod Nah Dan Itu Itu yang utama guys Itu yang utama Kalau misalkan kalian Cocokologi Jacketnya Ini tuh Jacket Adidas guys Ini Adidas Yang made in Indonesia Harusnya ada Di foto sini Nah Adidas ini tuh Made in Indonesia Dan kalau misalkan kalian Bandingin side to side Samping ke sampingnya Sudah tidak Diragukan lagi Bahwa Ini Max Heo Leonardo Cuman Cuman Bakal ada dua Kemungkinan Yang terjadi Yang pertama Aduh Tunggu ya Yang pertama Dia lagi Trial Maksudnya Kayak Bukan trial Gimana ya Pengenalan mungkin Pengenalan tuh Lebih bagus guys Pengenalan Sama member-membernya Ivoz Sama manajemennya Ivoz Kayak mungkin Ngelarasin dulu Visinya gimana Atau Mungkin dia ngobrolin Apa sih alasan Lu pindah ke Ivoz Atau Mungkin Kira-kira Apa sih penyebabnya Lu pindah ke Ivoz Mungkin mereka nih Lagi ngobrolin Ini itu Ini itu Kalau sekarang Dilihat nih Max ini Lagi akrat banget Sama one Dan ini ada Sensei nya Rekto Rekto Dan ya Itu kemungkinan Yang keberapa Tadi gue bilang Sama yang Kedua itu Dia Udah pasti masuk guys Cuman gue gak yakin ya Kalau sekarang Max Hill masuk ke Ivoz Apakah Pendragon Akan digantikan Atau Ada seseorang lain Akan digantikan guys Gue gak tau ya guys Max Hill nih Kalau masuk Ivoz Akan mengisi role apa Apakah dia akan Kembali bermain Assassin Bersama Hayabusa nya Atau Dia cuman Bakal jadi Streamer Karena Popularitas Ivoz Atau Ada hal-hal lain Yang Kalian gak tau Yang gue gak tau Mungkin kalian bisa Sebut guys Cuci piring itu Gak mungkin Jaga GH juga Gak mungkin Jadi badut juga Gak mungkin Karena apa Karena Sebelumnya Max Hill Leonardo Yang menjadi lord Bagi para bocah Menjadi bulan-bulanan Bagi para bocah Akan dipuja-puja Akan menjadi baginda Yang sebenarnya Karena dia memasuki Ivoz E-Sport Yang sebelumnya Nge-hate Anti-match Akan menjadi Anti-match Lover Yang sebelumnya Membenci Anti-match Tidak suka Dengan anti-match Akan menjadi Fans nomor Satu Anti-match Jadi kita akan Melihat Bocil-bocil Yang Hate comment Sebelumnya Menjadi Pemuja Dan penjilat Max Hill Karena dia akan Menjadi Idola baru Mereka Guys Lah Itulah Beberapa Kemungkinan Baru Gue pikirkan Kira-kira Di masa depan Itu Kalau misalkan Max itu Sukses Dia Akan Dipuja-puja Seperti yang Tadi gue bilang Dia bakal Disembah Bakal Dibilang Mungkin Dulu Teman-teman Onik yang salah Atau Mungkin Bakal Dibilang Evos Memang Tempat Yang Baik Untuk Max Habitat Yang Pas Karena Disitu Dia bisa Mengeluarkan Segala Potensinya Atau Ketika Dia Kalah Dia bakal Dibilang Beban Dia bakal Dibilang Pendragon Lebih Baik Itu pun Pendragon Yang digantikan Atau Bakal Dibilang Ya Pokoknya Kalian Tau Hujatan Hujatannya Mungkin Bisa Dibilang Gak Butuh Lagi Anti-match Atau Skip Pemberian Gagal Dan Bla 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 Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Topik Sebelanjutnya Itu Kidodil Enggak Ini Terlalu Bodoh Buat Yang Bilang Kidodil Karena Apa Karena Ini Jaket Adidas Made In Indonesia Udah Jelas Bahunya Warna Hitam Badannya Warna Putih Disini Bahunya Warna Hitam Badannya Warna Putih Kedua Dia Pake Kacamata Dan Kido Itu Gue Gatau Dia Pake Kacamata Atau Nggak Seperti Itu Sekarang Kita Buka Discord Dulu Karena Yang Kacamata Itu Tidak Akan Semudah Itu Tunggu Kok Dia Ada Di PUBG Gue Ini Jadi Mau Masuk Cuman Gue Takut Gitu Dice Lord Dice Cuman Gue Takut Ngeganggu Dia Lagi Ngapain Tunggu Tunggu Semana Rage Dice